Pemirsa harga komunitas beras dan minyak goreng di pasar tradisional di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan terpantau naik selama sebulan terakhir. Untuk mengetahui informasi selengkapnya kita bergabung bersama koresponden Media Group Network Ahmad Fahmi di Maros, Sulawesi Selatan. Fahmi bagaimana pantauan Anda harga kebutuhan pokok di Maros? Apakah benar harga sudah mulai naik? Naik yang signifikan atau seperti apa Fahmi? Baik, Leonir. Dapat kami sampaikan memang benar ada kenaikan sejumlah harga bahan pokok yang terjadi di sejumlah pasar di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Salah satunya di pasar tradisional modern butasilewangan ada sejumlah komoditas bahan pokok yang mengalami kenaikan seperti beras, minyak goreng, garam dapur, dan juga beberapa komoditi lainnya seperti itu. Kenapa kemudian kenaikan harga ini terjadi Fahmi? Apakah memang karena faktor musiman awal tahun beras memang masih belum banyak pasokannya menjelang panen? Atau seperti apa kondisi di Maros? Baik, Leonir. Dapat kami laporkan seperti beras misalnya, kenaikan dipicu oleh sulitnya pengantaran dari distributor sendiri pasca banjir yang terjadi kemarin di Kabupaten Maros dan beberapa daerah di Sulawesi lainnya. Sementara untuk minyak goreng sendiri juga mengalami kenaikan seperti minyak goreng cura dan minyak goreng kemasan. Penyebabnya sendiri yaitu sulitnya pasokan dari distributor seperti itu. Gangguan distribusi terjadi di beras dan juga di minyak goreng seperti yang Anda katakan. Apakah sudah ada upaya untuk memperbaiki gangguan distribusi ini? Apakah memang sudah terlihat ada upaya misalnya untuk melakukan operasi pasar Fahmi? Atau apa yang dilakukan oleh pemerintah di Maros, Sulawesi Selatan? Sejauh ini yang dapat kami laporkan, pemerintah hingga saat ini belum melakukan operasi pasar dan beberapa harga di pasar sendiri masih mengalami kenaikan. Dan ke depannya kemungkinan pemerintah akan melakukan operasi pasar seperti itu. Itu berasal dari mana ya Fahmi? Apakah memang di Sulawesi Selatan juga ada lumbung-lumbung padi begitu? Atau memang harus datang dari luar Sulawesi atau seperti apa? Ada gambaran? Jadi di Sulawesi Selatan itu memang pusatnya lumbung padi dan Maros juga sendiri salah satu tempat sentra untuk pertanian sendiri. Namun untuk di Maros sehingga saat ini petani baru mulai melakukan penanaman padi lagi. Pasalnya beberapa waktu lalu lahan pertanian di Maros sendiri diterjang banjir. Kemudian beras saat ini kita para pedagang mengambil dari kabupaten-kabupaten yang berada di sekitaran kabupaten Maros. Yaitu di Kabupaten Pangkep, Kabupaten Pindrang, dan Kabupaten Baru. Namun sampai sekarang ini distribusinya begitu lambat karena itu tadi cuaca. Karena cuaca? Iya. Cuaca maksudnya hujan atau seperti apa di sana? Jadi ada beberapa daerah di Maros sendiri yang... Jadi ada beberapa daerah di Sulawesi Selatan sendiri yang sampai saat ini masih diterjang oleh banjir dan... Oh. Iya. Oke. Dan lambat... Gambaran harga sekarang di harga berapa ya Fahmi ya untuk harga beras? Untuk harga beras sendiri sekarang dapat kami laporkan harga beras yang dulunya di kisaran harga 8.000 per liter. Saat ini terdapat kenaikan hingga mencapai 9.700 per liternya. 9.700 per liter ya dari yang tadinya 8.000 per liter ya? Iya. Itu beras kira-kira jenis yang umum, yang medium, atau memang jenis yang mahal, yang premium? Dan dapat kami laporkan, jadi beras yang mengalami kenaikan ini beras yang biasa dibeli oleh masyarakat di pasar begitu, beras umum. Iya. Para pedagang seperti yang Anda tanyakan, mereka bagaimana memperkirakan kemungkinan harga ini Fahmi? Apakah memang masih akan terus bertahan naik atau masih akan naik lagi atau kemungkinan bisa turun kalau ada operasi pasar? Ya, disampaikan oleh beberapa pedagang sendiri, kenaikan sudah terjadi dari bulan kemarin, akhir bulan 12 sampai saat ini. Dan kemungkinan beberapa hari ke depan masih akan terus melonjak, apalagi menjelang Ramadan pada bulan Maret nantinya. Kemungkinan diprediksikan akan melonjak lagi. Untuk pemerintah sendiri, kemungkinan akan melakukan operasi pasar biasanya menjelang bulan Ramadan. Seperti itu. Baik. Kita harapkan memang apa yang dilakukan oleh pemerintah dan juga segena pemangku kepentingan di sana bisa membuat harga beras, minyak goreng, dan juga kebutuhan pokok lain kembali bisa terjangkau masyarakat. Terima kasih laporan yang disampaikan koresponden Media Group Network, Ahmad Fahmi dari Maros, Sulawesi Selatan. Fahmi, selamat pagi.